Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Gustav Minarda Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari ini Telah terjadi kehilangan kontak dengan pesawat Surijaya Air Yang berangkat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Menuju Pontianak Dalam hal ini, pesawat Boeing 737 tersebut Membawa penumpang 62 orang Dalam hal ini, tidaknya kita perlu berdoa Semoga Semoga kejadian ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya Oleh petugas kita Dan kita seperti melihat Di media Bahwa Petugas kita telah bekerja keras menangani Kita tentu berharap Bagaimana pihak keluarga Bisa Tenang Dan Kita juga Berharap Semua kita Berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa Semoga kejadian ini Dapat endaknya Membawa Kabar gembira Bagi kita Dalam artian Penumpang yang 62 orang itu Kita harapkan Dapat Dapat Ditemui Oleh petugas Dan ditemui Oleh keluarga Dengan baik Sesuai yang kita harapkan Kita hanya bisa berdoa Namun yang menentukan Tentu Yang Maha Kuasa Untuk itu Sekali lagi Kepada Allah SWT Kita memohon Agar Harapan kita semua Agar Harapan para keluarga mereka Dapat Terpenuhi Secara baik Dan Andaikan terjadi Hal yang tidak ingin Kita inginkan bersama Semoga Ini Dapat Kita terima Dengan tabah Dapat kita terima Dengan Penuh kesabaran Sebab Semua ini Tak terlepas dari Kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa Sekali lagi Mari Kita berdoa Kepada Allah SWT Agar harapan kita bersama Agar harapan para keluarga Kita dapat Dapat endaknya Dapat endaknya Kepenuhi Dengan Maksimal Dengan Sebaik-baiknya Hanya Allah Yang menentukan Segala-galanya Hanya Allah Yang bisa Tempat kita Bergantung Tempat kita Bersyarah Tempat kita Memohon Pertolongan Tidak ada Dayan upaya kita Kecualihannya Dengan Pertolongan Allah SWT Tidak ada Dayan upaya kita Kecualihannya Dengan Mengharapkan Bantuan Dari Allah SWT Sekali lagi Mari kita Serahkan kepada Allah Tuhan Yang Ma'asa Mari kita Serahkan kepada Tuhan Yang Ma'asa Sesuai dengan Agama Dan kepercayaan Kita Masing-masing Memang Kita Akui Kita sekarang Dalam Kondisi Yang sulit Namun Tiba-tiba Kita Menerima Pula Kabar Yang Begini Tetapi Sekali lagi Semua ini Adalah Kehendak Allah SWT Semua ini Adalah Kehendak Yang Maha Kuasa Yang Tidak Dapat Kita Tolak Yang Tidak Dapat Kita Bantah Yang Tidak Dapat Kita Halangi Kerenanya Kesabaran Ketabahan Keikhlasan Keimanan Hanya itu yang dapat Bagi kita Untuk menghadapi semua ini Untuk Menghadapi semua ini Dan untuk Menghadapi semua ini Semikian Semoga kita semua Dapat Sabar Dapat menyerahkan semuanya Kepada Allah Tuhan Yang Ma'esa Ya Allah Tabahkanlah hati kami Ya Allah Kuatkanlah iman kami Ya Allah Tinggalkanlah kami Dari segala bentuk musibah Dari segala bentuk malapetaka Dari segala bentuk Pesulitan Dari segala bentuk Penderitaan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh